Pemirsa, ribuan warga Kingmi Koordinator Paniyai di klasis Uweah memperingati hari jadinya gereja tersebut yang ke-55 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di Gereja Indu Kingmi Papua, Jemaat Antokia Enortali. Sedikitnya, 2000 lebih umat Kingmi di klasis tersebut mengadati halaman dan gedung gereja Kingmi di Jemaat Antokia Enortali guna memperingati bersama-sama pekebaran Injil yang telah sedang dan akan terus dilaksanakan. Hari ulang tahun Kingmi Papua yang ke-55 tahun ini menjadi momen penting guna memperingati pelayanan pekebaran Injil Kingmi di tanah Papua. Demikian halnya juga diperingati oleh ribuan umat Kingmi klasis Uweah di Koordinator Paniyai. Ibadah perayaan hut Kingmi Papua di klasis Uweah Paniyai ini lebih semarak lagi ketika kembang puji-pujian disumbangkan oleh anak, remaja, sekolah minggu, biru pemberdayaan perempuan, dan wianih lagu daerah dalam bahasa Sukume. Perayaan hut Kingmi Papua ke-55 yang dilaksanakan di klasis tersebut berjalan dari pukul 9 pagi hingga jam 3 sore. Sejarah pekebaran Injil yang disebarkan oleh para misionari sending pertama kali masuk di tanah Papua melalui Kali Uta saat ini Kabupaten Mimika hingga sampai di kampung Iaitaka, Enor Pali pada tahun 1939. Dan dari kota Enor Pali inilah pendeta Deibler dan pendeta pos pertama kali menyebarkan Injil Kristus melalui gereja Kingmi hingga ke seluruh tanah Papua. Dan dari kota Enor Pali Pali puluh comeluhnya